sudah tahu dong ya kalau pertanggal 14 April 2022 kemarin itu game bola sejuta umat di rentalan ya yang judulnya itu PES eh udah ganti nama ding ya jadi eFootball 2022 itu udah ngerilis patch baru versi 1.0.0 walau kalau kita install di game itu kalau kita lihat itu tulisannya 1.03 gimana penamaannya sih gua agak bingung nih gimana ada yang udah cobain belum update barunya ini lebih bagus apa enggak kalau gua pribadi sih ngerasain gameplaynya itu sekarang jadi lebih enak ya jadi lebih gampang gitu daripada versi awal yang aneh gitu ya menurut gua ya selama gua main PES eFootball 2022 ini yang paling aneh gitu tapi di versi barunya ini kita main jadi lebih gampang gitu gameplaynya lebih enak lebih halus gitu ya ada yang udah cobain tapi kalian tahu nggak apa aja sih yang ada di di update-an versi 1.0.0 ini mau tahu tonton video ini sampai habis ya jadi menurut keterangan resmi dari Konami di update versi 1.0 ini secara garis besar itu akan menghadirkan penambahan mode permainan baru lesensi baru dan setting kontrol untuk menghadirkan simulasi sepak bola yang kita tunggu-tunggu karena kita udah nunggu dua tahun ya dari game eFootball 2022 ini rilis karena kemarin kan sempat ke pending gitu ya terus dihadirin eFootball PES 2021 tapi itu juga cuman versi season update di update versi 1.0 di eFootball 2022 ini pertama kalinya diperkenalkan sistem season mirip dengan game-game game battle royale gratisan yang ada ya kayak Fortnite, Epic Legends, COD Warzone dan lain-lainnya ya di eFootball 2022 ini season pertama akan menghadirkan tantangan untuk kita para pemain setiap minggunya untuk menguji skill bermain kita apakah cupu apa enggak ya apakah noobie gitu ya atau pro player dan season 1 ini akan dimulai pada 21 April besok di update versi 1.0 ini juga nanti akan menghadirkan mode baru yang dikasih nama Dream Team yang akan menawarkan sistem permainan yang telah diubah ya termasuk akusisi pemain dan metode pelatihan jadi akan memungkinkan kita sebagai pemain untuk membuat tim kita sendiri secara lebih bebas selanjutnya yang ada di update 1.0 ini adalah adanya pengenalan dari stunning shot dimana akan memberikan kita para pemain kemampuan untuk mengubah ritme serangan dengan umpan tajam ya dan mencoba serangan ke gawang dengan tembakan yang lebih kuat dan di update ini juga kita akan mendapatkan bonus kalau kita bermain eFootball 2022 bonusnya itu veteran bonus untuk kita yang pernah main eFootball PES 2021 season update dan versi lightnya terus ada hadiah yang nanti akan didapetin selama pre-season match campaign di eFootball 2022 lalu selanjutnya itu konami juga menanggapi ya pertanyaan kita semua yang mempertanyakan mode master league mode edit untuk update manual di game ya team play, co-op, dan match lobby dimana kita bisa create room sendiri terus undang teman kita untuk main bareng yang saat ini itu nggak ada ya terus konami ngejawab ya untuk di update versi ini semua itu belum ada kita diminta untuk bersabar sampai semua fitur itu nanti siap untuk dirilis jadi untuk saat ini kalian terima aja dulu kalau kalian mau main eFootball 2022 ya cuman itu aja yang ada di menu saat ini ya kalau kalian suka ya silahkan kalian mainin kalau misalkan kalian masih nggak suka ya nanti aja tunggu nanti di update selanjutnya siapa tahu ada versi yang lebih bagus dari eFootball 2022 ini sub indo by broth3rmax